Bank Indonesia ini sebagai lembaga yang berkata kelola kuat dan menjunjung asas hukum tentu saja telah memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam proses penyelidikan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kami tegaskan bahwa proses yang kami lakukan dalam CSR selalu berdasarkan tata kelola, ketentuan, dan prosedur yang sudah berlaku. Ketentuan, prosedur, dan tata kelola yang berlaku itu mencakup dua. Mengenai prosesnya maupun pengambilan keputusan. Yang ketiga, mengenai CSR atau PSBI itu diberikan dengan tata kelola sebagai berikut. Bahwa CSR atau PSBI itu hanya diberikan kepada yayasan. CSR atau PSBI tidak diberikan kepada individu. Oleh karena itu, yayasan-yayasan yang memenuhi persyaratan. Bidangnya ada tiga bidang utama. PSBI atau CSR itu diberikan untuk tiga bidang. Yaitu adalah pendidikan. Pendidikan itu apa? Bank Indonesia memberikan biaya siswa mungkin sekarang sudah lebih dari 100 ribu, setiap 10 ribu ya. Penerima aktif 11 ribu. Penerima aktifnya 11 ribu. Akumulasi ratusan ribu. Yes. Ya, penerima aktif ada 11 ribu yang sudah diberikan ratusan ribu. Di bidang pendidikan dan kita salurkan melalui universitas-universitas yang memenuhi persyaratan. Bidang yang kedua adalah untuk pemberdayaan, yayasan-yayasan yang bergerak di bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat. Apa itu? UMKM maupun yang lain. Di berbagai daerah. Itu adalah seperti itu. Nah, bidang yang ketiga adalah yayasan-yayasan yang bergerak di bidang ibadah sosial. Ada gereja, ada wihara, ada masjid, dan segala macam. Bidang-bidangnya itu. Nah, persyaratannya apa? Yayasan-yayasan itu harus memenuhi persyaratan. Satu, merupakan lembaga hukum yang sudah sah. Kedua, program-programnya apakah di bidang pendidikan, pemberdayaan, maupun juga ibadah itu juga jelas, konkret. Dan ketiga, jumlahnya juga sesuai dengan standar-standar Bank Indonesia. Sudah ada standarnya. Berapa untuk biasiswa, maupun berapa untuk UMKM. Untuk menentukan proyeknya itu, juga dilakukan survei. Dan bayasan itu setelah menerima dan menggunakannya, juga ada laporan pertanggung jawaban. Selamat menikmati.